Intro Sekitar kurang lebih 500 warga desa Banjaran, kecamatan Sumberjaya Kabupaten Nojolengga berunjuk rasa ke PT. Kaldus Harina Bati Indonesia atau KFNI. Unjuk rasa kali ini didominasi dengan ibu-ibu rumah tangga. Mereka ikut aksi karena kekurangan air bersih. Unjuk rasa dimulai dari balai desa setempat, dengan sebagian warga melakukan long march panjang 1 km. Sementara warga lainnya mempergunakan kendaraan Rode 2 dan Rode 4. Unjuk rasa warga ke PT. Nabati dikawal aparat Satpol PP, kepolisian Resort Majalengga, dan di-backup Satbrimob Detas Semen C Cirebon. Sempat terjadi kemacetan di Jalan Nasional Cirebon, Sumberjaya, Bandung, namun tidak berlangsung lama karena aksi massa sebagian besar di lokasi pintu masuk perusahaan. Masyarakat Banjaran meminta PT. Nabati membuatkan sumur blok di 14 titik atau minimalnya per blok dibuatkan sumur, karena saat ini masyarakat sekitar kekurangan air bersih. Tuntutan lain masyarakat Banjaran, yaitu meminta untuk pengelolaan limbah dikelola oleh warga desa Banjaran, di mana saat ini sebagian limbah dikelola oleh pihak luar desa. Yang dikelola oleh warga yang terutama adalah air, dengan adanya Nabati di Banjaran itu sangat kering. Karena apa? Dari awal Nabati datang itu sudah dijanjikan oleh HRD, yaitu Bu Elis, untuk mensubsidi air bersih ketika adanya kekeringan. Nah, yang kedua, yaitu rekrutmen berhubung dengan adanya SDM yang kurang memadai. Saya mohon, bisa dipekerjakan untuk jenis pekerjaan apapun. Yang ketiga, itu soal kebisingan. Saya mohon pihak Nabati untuk mendengarkan atau melihat dari sana, dari warga sendiri, bahwa memang di sana itu sangat bising. Untuk yang keempat, yaitu masalah pengelolaan limbah. Di sini sudah banyak oknum di dalam. Karena apa? Pengelolaan limbah itu tidak dikelola oleh masyarakat. Kita meminta pengelolaan limbah dikembalikan kepada masyarakat, karena itu demi kesejahteraan masyarakat itu saja. Dari Majulengka, Jawa Barat, at Latus PND Triberata TV, salam triberata.